Terima kasih Anda masih bersama kami. Tesla melakukan penarikan kembali atau recall terhadap lebih dari 1,6 juta unit mobil berbagai tipe. Usai ditemukannya kesalahan pada perangkat tunak. Tesla akan melengkapi sejumlah fitur baru pada kendaraan yang ditarik kembali tersebut. Kabar tak sedap datang dari pabrikan mobil elektrik Tesla di awal 2024 ini. Perusahaan asal Amerika Serikat itu harus melakukan penarikan kembali lebih dari 1,6 juta unit mobil di Tiongkok akibat masalah pada perangkat lunak. Kendaraan yang ditarik kembali oleh Tesla yakni yang diproduksi di antara tanggal 26 Agustus 2014 hingga 20 Desember 2023. Kendaraan tersebut yakni Model 3 dan Model Y produksi lokal Tiongkok serta Model S, Model X dan Model 3 yang diimpor. Berdasarkan data dari State Administration for Market Regulation di China masalah pada Tesla yang ditarik tersebut terjadi dalam pengaktifan fungsi kemudi bantuan otomatis di mana pengemudi dapat menyalahgunakan fungsi tersebut dan dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Selain itu Tesla juga menarik kembali total 7.538 kendaraan Model S dan Model X yang diimpor dengan tanggal produksi antara 26 Oktober 2022 hingga 16 November 2023. Penarikan kembali ini dilakukan akibat pintu mobil tersebut dapat terbuka saat terjadi tabrakan sehingga dapat menimbulkan bahaya keselamatan. Tesla akan melengkapi kendaraan yang ditarik kembali dengan fitur-fitur baru yang dikembangkan termasuk penambahan kontrol kemudi bantuan otomatis tambahan dan perintah terkait melalui peningkatan over the air. Fitur-fitur baru ini akan semakin mendorong pengemudi untuk menjalankan tugas mengemudinya dengan baik ketika menggunakan fitur tersebut dan mengurangi risiko kecelakaan. Berbagai sumber IDX Channel Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.